Halo, terima kasih sudah mampir di channel youtube saya Jadi, channel ini berisi tentang berbagi ilmu saja ya Berbagi ilmu dalam ruang lingkup konstruksi ya Jadi, konstruksi baca maupun konstruksi beton disini Kalau bapak atau ibu mau mengetahui informasi-informasi tentang bangunan Khususnya untuk konstruksi baca atau beton bisa dilihat di channel saya Mungkin ini ulasan-ulasan yang menurut saya akan mempermudah Anda untuk memahami Secara umum ya, bukan secara mendalam Secara umum tentang bagaimana sih konstruksi itu Dan bagaimana cara membuatnya Disinilah tempat saya untuk sharing ilmu di channel saya ini Semoga menginspirasi dan membantu Dan Saya harap Anda bisa terbantu dengan konten-konten yang saya berikan Oke, kali ini saya akan mereview tentang Apa namanya, kualitas dan Mutu dari cor beton rumah Anda itu sudah sesuai atau Masih belum sesuai standar ya Jadi, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa menelah lagi Yang mau membangun atau yang ada rencana membangun Ini ilmu yang sangat penting Karena Karena ini merupakan faktor yang paling utama dalam membangun Khususnya untuk bangunan struktur beton bertulang ya Jadi, sepilih tapi sangat penting Bila tidak diperhatikan akan berakibat fatal Bagi teman-teman yang punya rencana membangun atau Yang sedang membangun rumah impian ya Khususnya untuk struktur beton bertulang yang saya ulangi lagi ya Disini akan saya akan bahas pentingnya mutu dan kualitas cor beton Yang merupakan bagian utama yang sangat penting pada bangunan rumah Anda Yang akan mempengaruhi kekuatan dan nama penggunaan Yang otomatis akan berdampak mengurangi biaya perawatan rumah Anda Kelak di kemudian hari Jadi, luangkan waktu Anda sedikit untuk mengecek kualitas cor beton Anda Karena Anda akan berinvestasi besar dan mengeluarkan biaya besar untuk membangun rumah impian Anda Oke, jadi disini saya akan paparkan Apabila mutu dan kualitas beton yang tidak diperhatikan Atau kurang dari standar akan bisa menyebabkan satu beton kropos Jadi, ini salah satu Apa namanya Kualitas cor beton yang kurang baik ya Beton kropos Bisa Bapak lihat di video Betapa sedihnya Kalau kita punya rumah Dengan Cor beton yang seperti ini ya Karena tindakan mungkin Human error atau Atau Apa Unsur kesengajaan ya Karena kontraktor nakal Jadi, saya putar lagi Ini beton kropos Jadi, beton kropos ini Pemadatan adukan beton yang kurang sempurna Akan meninggalkan Gumpalan udara atau area kosso yang tidak terisi pada beton Jadi, faktor dari beton kropos ini Biasanya beberapa Ada beberapa faktor ya Satu, terlalu banyak air Mungkin kurang semen Yang pasti saya rasa kurang semen Atau terlalu banyak agregat Atau adukan yang tidak sempurna Jadi, hanya asal mengaduk saja Jadi, resikonya sangat penting Dan sangat fatal buat bangunan Yang kedua Segregasi beton Segregasi beton Jadi, bisa Bapak lihat di gambar Ini yang disebut Segregasi beton Jadi, pemisahan agregat kasar Dari adukan Akibat kurang Kurang lecak Kurang air Jadi, ini juga akan beragigat fatal Juga untuk bangunan Jadi, jangan mau Kalau struktur cor betonnya Seperti ini Akan terjadi crash Jadi, ini yang dimaksud Segregasi Apa namanya Beton Jadi, kalau di lapangan Mungkin Oh, ini tidak apa-apa Itu tinggal di plaster saja Selesai Jangan Karena ini sudah Sudah cacat Jadi, bisa Seperti seperti ini Jadi, dia Kurang Kurang lecak Kurang air Mungkin karena Apa namanya Faktor Kalau pakai Concrete Ready Mix Atau Giant Mix Dan lain sebagainya Ini Faktor-faktor Dimana Lokasi Dari Set pan mixernya Sampai ke Lokasi Cornya Ini terlalu Apa namanya Terlalu jauh Yang mengakibatkan Air yang dalam Apa namanya Mollen Itu Berkurang Jadi, akhirnya Kurang lecak Seperti ini juga Jadi, ini akan Berakibat fatal Yang akan Mengakibatkan Akan Seperti ini Jadi, solusinya Gimana Apa namanya Solusinya Gimana Untuk mendapatkan Mutu Mutu Kualitas Corbeton Yang sesuai Dengan mutu Yang baik Dan benar Takarannya Seperti apa Seperti ini Jadi Untuk membentuk Suatu Konkret Yang sesuai Mutu Itu ada Takaran-takarannya Jadi, bisa Dilihat Ini takaran Dari Perbandingan Campuran Antara Semen Pasir Pasir Agregat Kerikil Kasarnya Jadi, untuk Membentuk Mau Mutu Yang Jadi, bapak Atau ibu Mau Membentuk Mutu Cor yang Berapa Jadi, disini Ada Perbandingannya Jadi, disini Semen Harus Berkualitas Bagus Pasir Juga Harus Sesuai Standar Kerikil Juga Dan Campuran Air Supaya Menghindari Segregasi Yang Saya Jelaskan Jadi, ini Mutu Yang Takaran Untuk Membentuk Mutu Cor Beton Jadi, K100 Ini Takarannya 1 Banding 3 Dibanding 3,8 Ini Bisa Dibulatkan Sama Airnya Bandingnya 1 Jadi, untuk Membentuk Cor yang K300 Disini Semennya 1 Pastinya 1,5 Kerikil 2,2 Lebih Atau 2,3 Airnya 0,65 Jadi, disini Jadi, ntar Mutu Dari Cor Beton Bapak Itu Akan Terstandar Dan Memiliki Kualitas Yang Bagus Dengan Mengikuti Takaran Takaran Yang Sesuai Porsinya Jadi, gitu Jangan Berbekalannya Pengalaman Karena Memang Benar Pengalaman Itu Memang Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Karena Tapi Dibarengi Dengan Teori Itu Bahkan Akan Jauh Lebih Bagus Lagi Jadi Salah Satunya Solusi Yaitu Bapak Atau Ibu Harus Mengetahui Mutu Dari Cor Beton Bapak Atau Ibu Jadi Mau Pakai Mutu Berapa Takar Takar Seperti Apa Untuk Membentuk Mutu Cor Beton Yang Bapak Ingin Oke Yang Kedua Jadi Setelah Adukan Dari Adukan Cor Beton Yang Sudah Bapak Buat Dengan Dengan Mutu Yang Bapak Gandaki Tahap Berikutnya Yaitu Mengetes Apakah Adukan Dari Cor Beton Sudah Sesuai Standar Dengan Menggunakan Alat Slum Tes Jadi Alat Slum Tes Sendiri Pengujian Nilai Runtuh Turun Sampel Adukan Beton Dari Ketinggian Kerjut Yang Terpancung Pengujian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Keadaan Air Beton Yang Berhubungan Dengan Mutu Slum Tes Itu Sendiri Jadi Ada Slum Tes Sendiri Ini Ada Beberapa Bagian Yang Satu Ini Kerucut Abrams Kerucut Yang Bagian Atas Dan Bawanya Terbuka Jadi Mempunyai Diameter Yang Berbeda Setelah Itu Batang Penusuk Ini Untuk Memadatkan Apa Konkret Yang Akan Dimasukkan Setelah Cetok Meteran Untuk Mengukur Turunnya Berapa Senti Kalau Sudah 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 Diangkat Ini Selam Tes Dan Cetok Jadi Pembuatannya Simple Jadi Bisa Bapak Buat Sendiri Dengan Standar Ini Terstandar Jadi Untuk Diameter Atas Ini 10 Senti Diameter Bawah Lubangnya 20 Senti Dengan Ketinggian 30 Senti Jadi Langkah Langkah Untuk Melakukan Slam Tes Sendiri Itu Masukkan Adukan Cobet Yang Sudah Bapak Buat Sepertiga Dulu Habis Itu Padatkan Dengan Menggunakan Penusuk Padatkan Habis Itu Masukkan Lagi Sepertiga Kemudian Sepertiga Lagi Setelah Selesai Tunggu Beberapa Menit Setelah Itu Tarik Alat Slam Tes Ini Jadi Yang Diukur Ini Turunnya Beton Ini Sudah Sesuai Standar Karena Ada Hitungannya Sendiri Ada 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 Hitungannya Sendiri Jadi Setelah Ditarik Ini Akan Bisa Kita Lihat Penurunan Dari Beton Sendiri Jadi Untuk Standarnya Itu Seperti Ini Kalau Plat Fondasi Untuk Elemen Struktur Plat Fondasi Telapak Bertulang Itu Suam Tes Maksimal 12,5 Minimal 5 Untuk Fondasi Telapak Tidak Bertulang Kaisen Dan Konstruksi Bagian Bawah Itu Selam Turunnya 9 cm Minimal 2,5 Jadi Ukurnya Yang Saya Segelaskan Tadi Diukur Pakai Meteran Ini Turunnya Dari Mutu Beton Ini Turun Berapa Senti Sedangkan Untuk Plat Lantai Balok Kolom Dan Dinding Ini Yang Sering Kita Kerjakan Untuk Bangunan Rumah Itu Maksimal Turunnya 1,5 Apa 15 Senti Minimal 7 cm Seperti Itu Jalan Beton Bertulang Sama 7,5 Sama Ini Mempengaruhi Dari Mutunya Sudah Sesuai Standar Atau Kalau Penyimpangan Nilai Islam Dari Nilai Yang Direkomendasikan Tidak Terpuni Maka Pabla Ini Tidak Terpuni Diizinkan Apabila Beton Dapat Dikerjakan Dengan Baik Tidak Terjadi Pemisahan Dalam Adukan Beton Segar Mutu Beton Yang Disyaratkan Tetap Terpenuhi Jadi Ada 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 Kondisi Kondisi Tertentu Yang Apabila Selama Tes Ini Tidak Terpenuhi Bisa 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 Mengacu Yang Saya Sebutkan Dari Oke Setelah Itu Gimana Cara Cor Yang Baik Dan Benar Ada Kuncinya Supaya Cor Benar-benar Sempurna Seperti Seperti Fungsinya Untuk Benar-benar Konflik Mengisi Pada ruang-ruangan Yang Tidak Tidak Terquess check Terquess Terquess Getime Tidak Tidak itu itu fungsi dari alat vibrator ini sangat penting sekali saat proses pengecoran mungkin sekian untuk ilmu-ilmu yang saya bagikan semoga membantu buat teman-teman yang rencana membangun rumah atau yang sekarang sedang membangun rumah jadi sangat apa namanya mungkin dari konten saya ini mungkin bisa membantu Bapak terima kasih